Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia mengembalikan muruah parpol. Saya bertanya tentang muruah parpol ini Mas Eko apakah memang selama ini muruah parpol itu memang masih bagus begitu? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa salah satu institusi yang sangat disangsikan integritasnya selain ada beberapa institusi lain adalah parpol. Jadi kalau begitu apakah dengan peristiwa ini kemudian ada sesuatu yang luar biasa kalau memang terbukti benar ya karena ini kan masih diselidiki tidak ada yang luar biasa Mas Eko? Ya kalau memang ini tidak dituntaskan maka kepercayaan publik terhadap parpol bisa tergerus apalagi besok kan ada pilkada 2020 jadi kepercayaan warga terhadap parpol terhadap parpol yang bermasalah misalkan itu akan menjadi menurun. Nah ini persoalan jadi parpolnya juga harus mengembalikan muruahnya itu. Bagaimana caranya? Ya mengembalikan citranya untuk lebih baik lagi. Caranya gimana? Ini kasus ini harus dituntaskan. Dalam konteks ini misalkan PDIP itu juga harus bekerja keras untuk persoalan ini. Mengklirkan persoalan ini kan ini dihubung-hubungkan dengan Sekjenia ya kan? Dihubungkan dengan DPP-PDIP. Nah ini persoalan jadi harus diklirkan. Jadi kalau misalkan KPK memanggil Sekjenia Pak Hasto ini ya menurut saya sih Pak Hasto harus mau untuk menjelaskan persoalan ini menjadi lebih clear. Harus mau datang untuk mengklarifikasi begitu ya? Nah masalahnya begini, kalau di dalam editorial kan juga disebut-sebut tentang penggeledahan. Betul. Kalau kemudian kita melihat di KPU diduga peristiwanya tersangkut atau terkait itu segera dilakukan. Walaupun katanya juga belum ada izin dari Dewan Pengawas pada saat itu. Kenapa di tempat yang satunya lagi tidak dilakukan oleh KPK? Di mana maksudnya? Di PDIP. Oh oke. Jadi kasus ini kan bermula di hari Rabu ya. Wahyu ditangkap di Bandara Rabu. Itu tanggal 8. Kemudian tersangkainya tanggal 9 Wahyu. Kemudian izin dari Dewan Pengawas itu baru Jumat malam. Oh. Jadi KPK tidak bisa bergerak penyidik waktu itu. Karena memang harus ada izin dari Dewan Pengawas. Nah baru Senin ini kemarin KPU di Gleda. KPU ya? KPU-nya kantornya. Nah yang PDIP-nya belum. Dia masih dijanjikan pekan ini. Oke. Kalau konteks hukum pidana itu nggak masuk akal. Kalau namanya pengelidahan itu diumumkan. Kenapa? Kenapa kan bisa menghilangkan alat bukti di sana. Jadi ini persoalan di Undang-Undang nomor 19 2019. Jadi kalau banyak orang mengatakan ini salah satu kelemahan KPK ya bisa jadi. Kalau menurut saya memang ini salah satu kelemahan di Undang-Undang 19 2019. Mungkin Mas Eko karena ya harus sangat berhati-hati. Karena ini kan yang akan digeledah adalah kantor parpol. Dan notabena parpol ini adalah parpol yang saat ini sedang berkuasa. Kalau saya jadi KPK saya juga akan ekstra-ekstra hati-hati. Karena kalau sampai salah berlangkah mungkin akan menjadi bumerang. Bagaimana itu? Ya hukum itu di mata orang, di mata negara, di mata publik itu harus sama. Kita ambil contoh di kasusnya sebelum OTT ini kan ada OTT di Sidoarjo ya. Cepat sekali. Bupati ya? Iya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kan kemudian digeledah itu kantor di Sidoarjo, di Bupati. Menemukan banyak alat bukti di sana. Berkas uang dan lain-lain. Ini kan berbanding terbalik dengan persoalan ini. Itu Bupatinya dari partai politik juga ya? Saya kira di kombinasi dengan parpol-parpol yang lain. Sekian partai? Iya, sekian parpol. Oke. Mungkin juga karena walaupun di Sidoarjo itu cepat, tapi kan di Sidoarjo ke Jakarta ini kan jauh sekali kan Mas Ego kan. Bukan di pusat dari kekuasaan partai yang sedang berkuasa. Mungkin itulah kemudian KPK harus sangat berhati-hati. Ya, hukum itu bukan hanya tajam ke bawah, tapi ke atas pun seharusnya juga sama. Harus sama tajam ya? Sama tajamnya itulah esensi hukum. Jadi kalau tajam kan menjadi persoalan kan, komisioner KPK banyak dikritik karena berbagai macam hal. Nah ini sekarang membuktikan, harus bisa dibuktikan ya bahwa kita sama galaknya lah gitu lah, sama kerangnya lah gitu dengan KPK yang sebelumnya. Jadi kalau dia tidak bisa menuntaskan persoalan ini, bisa jadi masyarakat bertanya-tanya, oh ternyata memang dukaan selama ini memang terbukti gitu. Kalau kemudian nanti ternyata di ngeledah nih pekan ini, pekan ini kan berarti sisa sampai hari Sabtu begitu ya, itu tidak ditemukan apapun, ya berarti selesai. Ya KPU tentu yang akan difokuskan oleh KPK adalah persoalan Wahyu ini dengan Harun Mas Siku. Nah Harun Mas Siku ini harus segera ditangkap, harus menyerahkan diri karena persoalan ada di dia. Kemudian Wahyu, Wahyu ini kalau kemudian nanti ke depan dia harus menjadi justis kolaborator, dia harus berani mengungkap. Sebetulnya ada apa ini? Jangan-jangan ada komisir KPU yang ikut terlibat juga, ini persoalan. Itu dugaan juga. Atau juga harus menjelaskan dia dapat uang betul atau tidak, uangnya dari siapa, tujuannya apa, begitu kan? Logikanya begini, Wahyu ini kan menerima uang kurang lebih 600 juta. Itu sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Sudah ada uangnya? Sudah terbukti. Dia sudah menerima 200 dan kemudian 400 itu di waktu ETT. Jadi totalnya adalah 600. Oke. Jadi ketika kasus ini sudah diputuskan kan dengan KPU, clear bahwa yang mengganti Nasarunik Imas di Dapil Sumsel 1 itu adalah Rizki Aprilia. Yang mendapat suara 44.000 sekian. Nah Harun Mas Siku itu cuma dapat 5.000. Ini kan kalau menurut perutaran KPU kan memang harus Rizki Aprilia yang maju. Nah ini kan dikutak-kutik kemudian di uji materi di MA. Nah kalau kita lihat pesannya Wahyu itu kan sempat ada kata-kata mainkan gitu kan. Pesan apa nih? Dari siapa kepada siapa lewat apa? Kalau kita lihat di berita-berita kan begitu ada persoalan mainkan. Ini kan menjadi tanda tanya mainkan ke siapa? Apakah di KPU? Ini percakapan antara Wahyu dengan siapa? Wahyu dengan Mas Siku kalau tidak salah ya. Kita melihat di berita-berita itu. Lewat handphone ini ya? Lewat telepon genggam. Jadi kalau Wahyu sudah menerima artinya dia kan bisa memuluskan nih langkah Harun Mas Siku. Ceritanya. Ceritanya. Harapannya. Jadi ini kan kalau sudah di sidang pleno sudah diputuskan berarti kan ada harus ada permainan, harus ada komunikasi dengan komisioner yang lain. Nah ini kan yang harus di sidik. Benar enggak ada permainan dengan komisioner KPU yang lain? Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita akan melihat ujung dari kasus ini? Karena melihat sejarah terdahulu ketika sudah berhadapan dengan orang-orang yang dikategorikan orang kuat begitu. Kan biasanya tidak berujung ya kasusnya. Ini bagaimana? Kalau KPU ini bukan yang pertama kali ya. Mungkin sudah ada enam orang komisioner KPK yang berhitung. KPU. Nah kalau petinggi parpol saya kira sudah banyak juga contohnya Leo. Ketua umum parpol Gulkar, Sekjen itu juga pernah ditangkap. Setia Lofanto. Ketua umum ya waktu itu ya? Iya waktu itu. Kemudian Anas Urbanirim kan juga ketua umum waktu itu. Oke. Sekjen Pak Idus Marham itu juga pernah ditangkap. Jadi enggak ada persoalan sebetulnya apakah dia petinggi parpol atau tidak. Yang paling penting adalah keseriusan KPK untuk mengukap kasus per kasus dalam konteks ini. Kalau kita melihat soal izin ini, ini kan menjadi pertanyaan lagi ya. Kan ini persis yang dikhawatirkan sebagian orang sebelum undang-undang KPK direvisi. Bahwa kalau mau menggeledah, mau menyadap, itu harus minta izin dulu ke Dewan Pengawas. Itu akan memperlambat kerja KPK. Mungkin tanpa maksud yang buruk begitu, hanya karena masalah komunikasi. Kita kan tahu, bertelepon saja kita biasanya bisa memakan waktu ya. Nah ini kan berarti contoh baik bagaimana kemudian kecepatan hubungan kerjasama antara Dewan Pengawas dengan komisioner dan para penyidik. Itu harus diperbaiki mas. Iya memang harus diperbaiki, dalam konteks ini memang harus diperbaiki. Inilah Dewan Pengawas dan Komisioner harus duduk bareng, ini gimana cara yang efektif untuk persoalan ke depan. Jadi kalau kita melihat memang aturannya itu adalah izin itu diproses dulu di komisioner KPK. Baru kemudian dia minta izin, diajukan ke Dewan Pengawas. Kemudian ada gelar perkara, dilanjutkan atau tidak. Ini kan waktunya lama, rentangnya lama. Ini kan berbeda dengan undang-undang yang lama, KPK yang lama. Ini langsung bisa action. Jadi kalau sudah diketahuan, tersangka langsung digleda saja. Ini kan sekarang menjadi persoalan ketika ada Dewan Pengawas izin dan lain-lain. Nah, kalau terlalu lama memang bisa menghilangkan barang bukti. Barang bukti ini kan sangat penting juga dalam persoalan pidana. Kita berharap bahwa memang kesadaran untuk melawan korupsi atau apapun bentuk dari bentuk-bentuk korupsi itu juga ada dari partai politik. Karena itu yang sering dituduh sebagai salah satu sumber korupsi. Nah, bagaimana kita berharap itu bisa muncul? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Eko, coba kita dengarkan dulu pendapat masyarakat. Seperti apa kita bisa mengembalikan murwah partai politik. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Mas Eko. Sepemahaman dan sepengetahuan kami, politik itu maknanya adalah country management. Jadi how to manage something become something. Nah, partai politik adalah the part of politik. Merupakan saluran atau selumbung dari suara rakyat dalam tata kelola negara. Memang dalam demokrasi sebagai pilarnya demokrasi. Tapi kalau selumbung pipa penyalur aspirasi rakyat sudah mulai kotor, maka hasilnya pun akan kotoran-kotoran yang gak karu-karuan. Nah, untuk mengembalikan murwah partai politik adalah tergantung dari political will atau niat baik dari para ketua umum partai politik itu sendiri. Dari zaman dulu ada para funding funders itu yang disebut adalah badan BPUBKI. ya kan, BPUBKI dan segala macem. Jadi, kita bisa teriak-teriak mengenai pengembalian murwah partai. Tapi siapa yang berkewajiban untuk memulai? Yaitu para ketua umum partai itu sendiri. Jangan sampai sekarang yang terjadi Mas Eko adalah parteokrasi. Bahwa kekuasaan ada di tangan parti politik. Nah, kalau kekuasaan itu cenderung korup, maka kekuasaan yang absolut itu pasti korup. Nah, jadi jangan lupa para pemimpin juga ketika suatu saat jatuh dari kursi kepemimpinannya, itu jauh lebih sakit dari sakitnya tujuh buah gigi. Ya kan? Contoh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Ya kan? Jadi, jangan diartikan bahwa politik itu who gets what and who's it where. Kami punya pengalaman Mas Eko sama Pak Anu Mas Leo, mendirikan partai politik, ya kan, bernama Partai Amanat Nasional. Itu omong-omongnya dulu di Manyaran, Semarang. Karena tujuannya, andingnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi, kalau partai politik tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, itu partai merah apa? Mohon maaf. Oleh karena itu, kami udah lama mundur dari kegiatan partai politik secara praktis, tapi talenta politik, kami terus terang sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Sunoto di Cerebon, Jawa Barat. Pak Sunoto mengatakan tergantung ketua umum parto. Iya, vertical wheel-nya. Itu dia. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut, di Manado, Selawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Vence. Nah, saya berangkat barangkali, Bung Leo, dalam konteks berbicara tentang ilmu politik. Setahu saya bahwa politik adalah ilmu negara yang mengatur negara itu sendiri. Tetapi dewasa ini, ketika kita berbicara politik dan partai politik, maka sepertinya partai politik seolah-olah yang mengambil kekuasaan untuk mengatur negara ini sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang dalam tanda kucit bahwa ini sesuatu yang salah. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Pak Sunoto tadi. Bagaimana mengembalikan meruasnya partai politik di Indonesia ini? Saya cuma ingin mengatakan, Bung Leo, bahwa partai pemenang pemilu, partai pemenang pilpres, dan partai besar seperti PDI harusnya menunjukkan normatif bagaimana berpolitik dan bagaimana memberikan panutan kepada masyarakat Indonesia yang sampai saat sekarang ini, saya secara pribadi, ingin mendapatkan suatu pendidikan politik yang positif. Tetapi kalau seperti sekarang ini, ya Pak WS itu kan komisioner KPU, dia kan adalah manusia biasa saja. Kalaupun dia berhati malaikat, tetapi di sekelilingnya dia dilindungi oleh setan bergundal, pingin kekuasaan, pingin kedudukan, dan lain sebagainya, beliau juga manusia biasa seperti kita. Ya otomatis, apa yang terjadi sekarang? Kita melihat lembaga yang diharapkan masyarakat untuk mengendalikan bangsa kita ini dari praktek-praktek korupsi, ya terjadilah. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, marilah partai-partai besar sebagai pemenang pemilu memberikan edukasi politik kepada masyarakat di Indonesia. Itu saja, Mung Leo, Pak Eko. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Fenja di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Fenja, ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Metro TV, dan selamat pagi, Saudara-saudara bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan, Pak Bambang. Bahwa partai politik di negara Indonesia ini bertujuan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, partai politik seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negara Indonesia ini. Karena korupsi telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Sehubungan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Komisioner KPU Wahyus Tiawan, yaitu terkait dengan pergantian antar waktu DPR RI dari partai BDI Perjuangan pada Rabu 8 Januari lalu, Mas, menunjukkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri ini yang baru dilantik pada 20 Desember 2019 mampu memperlihatkan kerja cepat, tegas, dan tidak tesang pilih. Di titik lain, Mas, bahwa dengan OTT KPK tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang seharusnya memiliki maruah dan memberi keteladanan di dalam pemberantasan korupsi malah terseret dalam arus kejahatan kasus korupsi. Selain itu, Mas, kami juga sangat menyayangkan ketika KPK tidak boleh masuk ke kantor DPP-PDIP dengan dalih tidak mengandungi surat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini aneh, karena apa? Sebenarnya urusan kaitannya dengan persetujuan Dewan Pengawas ini kan sebagai urusan internal KPK. Sehingga tetap sah ketika untuk penindakan di luar KPK. Nah, kemudian begini, Mas. OTT KPK hendaklah menjadi momentum bagi partai politik di Indonesia untuk kembali ke maruahnya, yaitu mensejahterakan rakyat dan memerangi korupsi maupun kejahatan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bambang, di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Bilangkan Pak Bambang ada Pak Poli di Ambon. Pak Poli, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Bambang ada Pak Poli di Ambon. Pak Poli, Pak Tengah. Pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Poli. Pagi, Metro. Pagi, Pak Eko. Saya melihatnya begini, Pak. Kalau persoalan pemilu ini kan setiap 5 tahun diselenggarakan dan partai-partai politik akan berjuang di situ. Nah, sekarang partai PDI Perjuangan sudah terlibat seperti begini, Bang Leo dan Bang Eko. Bagaimana kalau partai-partai yang lain nanti yang masuk di dalam pengurusan KPU misalnya? Karena ini KPU itu orang-orang yang sudah diseleksi dan betul-betul punya integritas yang baik. Tapi kalau sudah terlibat seperti begini, Bang Leo dan Bang Eko, apa yang mau terjadi lagi? Kalau 5 tahun berikut, 5 tahun berikut. Saya kira protek-protek ini sudah ada, Pak. Tapi belum terselubung. Tipatnya masih belum diketahui. Dan terjadi lagi seperti begini. Jangan kita oneliri undang-undang pemilihan umum. Jangan kita oneliri itu. Karena persoalannya mendasar di situ, Pak. Kalau orang yang kedua harus ganti, kenapa kita harus pacar dari orang lagi-lagi yang menerima uang untuk itu? Kan tidak betul lagi nih, Bang Leo dan Bang Eko. Jadi sekali lagi, Partai Pemilihan Pemilihan Presiden Pemilihan Kisilu 2019 kemarin, saya kira ini kalau mengembalikan, sangat susah, Pak. Artinya moral-moral orang yang di situ, betul-betul harus dipakai untuk bagaimana mengembalikan partai ini ke depan. Saya kira demikian Bang Leo dan Bang Eko. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi, Pak Poli. Para pemirsa, Mas Eko, sudah menyatakan pendapatnya bahwa memang tadi Pak Sunoto mengatakan jelas sekali ya, kuncinya ada di parpol, lebih persis lagi adalah kehendak politik, kemauan politik dari ketua umum. Kalau kita melihat Pak Vence, kemudian Pak Bambang, juga Pak Poli mengatakan, bahwa itu harus segera dilakukan. Pertanyaannya, dari apa yang kita lihat sekarang, ada tidak ke arah situ? Bahwa dari partai politik sendiri, kemudian ada inisiatif untuk mengklarifikasi, kalau memang ada kadernya yang bersalah, untuk kemudian juga, dalam tanda petik, menyerahkan kepada pihak yang berwajib, karena kan ada yang masih dicari nih, yang sedang di Singapura katanya. Itu bagaimana? Ya, setiap partai politik, seharusnya melakukan hal itu ya. Jika kadernya misalnya terlibat kasus korupsi, biasanya langsung dipecat. Kemudian kalau memang dia ada di luar, dia suruh menyerahkan diri untuk mengikut ini lah, soalan ini agar diselesaikan. Tapi kan banyak partai yang sering mengatakan begini, Mas Eko. Itu kan belum inkrah, belum terbukti, masih status tersangka. Bisa jadi nanti di pengadilan kan terbukti tidak melakukan korupsi itu. Berarti kami tidak mengambil tindakan apapun terhadap kader kami, sampai ada kekuatan hukum yang tetap, yang mengikatnya. Kan terbanyakan begitu. Itu yang rugi nanti adalah parpolnya sendiri, Leo. Jadi kan perjalanannya panjang, sampai ikrah. Jadi warga, masyarakat pasti akan melihat, oh ini partai ini ternyata sangat pro dengan korupsi. Berbeda dengan parpol-parpol yang sudah mengetahui bahwa jika Anda indikasi atau sudah terlibat, atau sudah tersangka, langsung dipecat. Efeknya bisa begitu ya? Bisa menurunkan kepercayaan masyarakat juga? Jadi langsung aja dipecat dan untuk menghukum juga kan. Jadi parpol itu bergerak cepat. Jadi jangan sampai dilindungi. Kan banyak juga di Indonesia itu anggota parpol yang berintegritas, yang banyak lah. Itu kan yang harus dikedepankan. Jangan sampai yang nggak berintegritas, nggak jujur itu malah dilindungi. Dari peristiwa yang terjadi sekarang, kelihatannya seperti apa? Apakah memang partai yang disebut-sebut memberikan uang kepada Wahyu Setiawan, Komisioner KPU ini, ada indikasi untuk kemudian proaktif untuk mengklarifikasi, untuk kemudian katakanlah membuka kantornya untuk diperiksa oleh KPK begini? Sebenarnya persoalan pergantian antar waktu, PAW ini kan hal biasa. Sudah hal biasa. Jadi parpol-parpol sudah melakukan hal itu. Jika ada persoalan ini, langsung diselesaikan DPR untuk melakukan pergantian antar waktu. Ini persoalan menjadi berbeda, karena yang posisinya nomor dua ini ingin digantikan oleh posisi nomor tiga dari bawah. Nah, ini kan menjadi persoalan di KPU. Bukankah itu sering terjadi juga, Mas Eko, di partai-partai lain, karena ada kedekatan mungkin dengan Dewan Pimpinan Pusat, kemudian ada sejumlah sesuatu yang diberikan begitu, kan itu sering terjadi di partai-partai politik. Iya, sekarang tapi kan sistem pemilu di Indonesia adalah proporsional terbuka. Jadi, warga itu dilibatkan. Ketika pemilu pilkada, yang terbanyak itulah yang berhak untuk lolos. Nah, berbeda dengan proporsional tertutup, ini kan sangat tergantung dengan parpol. Nah, persoalan ini kan menjadi terang ketika kita menggunakan proporsional terbuka. Jadi, kalau posisi pertama, Nazarunin Kemas, kemudian meninggal, seharusnya yang posisi kedua, yang terbanyak. Siapa itu? Rizky Aprilia. Bukannya Harun Masiku yang posisinya jauh tertinggal di belakang, hanya meraih 5.000 suara. Nah, kemudian kalau itu terus digulirkan oleh PDIP, nah ini kan menjadi pertanyaan, kenapa sih? Ada apa sih dengan Harun ini? Itu dia, pertanyaannya akan lebih bertanya lagi, lebih besar lagi pertanyaannya, kalau kemudian ternyata pekan ini, yang katanya akan ada penggeledahan, tidak dilaksanakan di kantor PDIP. Kalau itu terjadi, bagaimana Mas Eko? Kita akan bahas di bagian berikut, Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau kemudian ternyata, seperti yang tadi saya tanya sebelum jeda, bahwa penggeledahan itu tidak dilakukan, atau kalaupun dilakukan, kemudian tidak menemukan apa-apa di kantor PDIP, berarti kan mungkin juga akan tidak mempermudah juga penyelidikan ini. Bagaimana? KPK sudah mengumumkan akan melakukan penggeledahan. Nah, ini menjadi persoalan di bukum acara pidana, kalau penggeledahan itu diumumkan, ini tidak lazim. Penggeledahan itu diam-diam. Segera begitu ya. Kalau penggeledahan diumumkan, ya barang buktinya bisa hilang, bisa dibindahin, bisa kemana-mana itu. Jadi menjadi tidak lazim. Tapi KPK sudah mengumumkan, dia pasti akan lakukan persoalan itu. Jadi KPK itu sebetulnya bukan hanya, menggeledah KPU dan PDIP, tapi juga harus mengklarifikasi persoalan-persoalan yang lain, yang kabar-kabar yang muncul selama ini. Apa itu? Misalkan nih, ASTO diduga pergi ke PT IKA. Oh. Di sana kemudian penyidik KPK masuk, ternyata dihalang-halangi. Apakah betul itu? Apakah ASTO ada di sana? Apakah KPK benar melakukan, sampai ke PT IKA? Ini kan harus didudukan persoalan ini. Jangan sampai simpang siur. Ini yang dirugukan kan tentu Pak ASTO, PDIP, juga penyidik KPK. Apakah ini benar? Ini kalau kita lihat di laporan-laporan media kan seperti itu beritanya. Oh, ada cerita seperti itu? Ada cerita seperti itu. Ini harus didukkan persoalan ini. Kalau kita melihat kemudian niat baik, kembali lagi pertanyaan saya tadi. Ada tidak kita lihat indikasi bahwa, dalam hal ini kan partai yang diduga terlibat adalah PDIP. Ada indikasi tidak bahwa PDIP akan, juga sebagai partai pendukung presiden, yang kita tahu Pak Jokowi adalah yang juga terdepan untuk memberantas korupsi, akan melakukan hal yang sama dengan kadernya yang kemudian menjadi presiden, bahkan untuk periode kedua ini. Ya, kalau kita lihat statement dari Istana, yang mengatakan bahwa, mereka tidak akan melindungi siapapun ya, dari partai manapun, hukum itu sama, ditegakkan. Saya kira di PDI pun saya kira sama. Jadi, mereka punya komitmen yang sama. Kalau kita lihat komentar-komentar dari pengurus PDIP, juga akan melakukan yang sama. Ini sekarang tinggal lihat baik saja, dari Pak Asto dan DPP maupun KPK. Jadi, harus tentaskan persoalan ini, sehingga tidak ada simpang siur berita-berita yang menyudutkan. Apakah menyudutkan PDIP ke Pak Asto atau yang lain-lain. Di sisi lain, sebetulnya Mas Eko, sebagian orang mengatakan di dalam kasus ini, kalau nanti terbukti benar di pengadilan, sebetulnya bukan hanya muruah partai politik yang harus dikembalikan. KPU juga menjadi tanda tanya besar. Karena kalau kita melihat sosial media, di Twitter misalnya, itu akhirnya disangkut-sangkutkan atau diduga-dugakan kepada hal-hal lain. Sampai ada yang mengatakan, oh berarti memang KPU ini tidak independen, KPU ini bisa diatur. Jangan-jangan hasil Pilpres kemarin, hasil pemilu legislatif kemarin, juga semuanya serba diatur. Ini kan juga memperburuk kondisi perpolitikan kita. Iya. Jadi kalau kita kembali ke 2019, KPU kan diguncang persoalan yang hebat ya. Tidak kepercayaan terhadap hasil pemilu. Tapi kan endingnya kemarin kan, kemudian damai, bagus, kemudian kita presiden terpilih, kemudian kubu lawan sebelah diakomodasi di kabinet, ini kan persoalan sudah selesai sebetulnya. Nah endingnya ini yang kita nggak habis pikir, ditangkepnya Wahyu Setiawan ini. Secara moral, secara mental, pasti terganggu Leo, komisioner KPU itu mentalnya. Tapi kesiapan KPU, tentu dengan kolektif koligial, saya kira mereka akan jalan terus. Kalau 7 sekarang kurang 1 jadi 6, pasti akan ditambah 1, dan rencananya adalah anggota KPU di Bali, 1 akan ditambah masuk ke sana. Jadi kalau mengembalikan marwah KPU ini, ada di Pilkada 2020 nanti. Itu pertaruhannya ya? Iya. Jadi kalau Pilkada 2020 bisa melaksanakan dengan baik, serentak, karena ada sekitar 270 lebih, di Pilkada, dicalankan dengan bagus, saya kira KPU akan sedikit demi sedikit, marwahnya akan kembali dipercaya. Kalau tidak, saya kira susah untuk mengembalikan kepercayaan kepada KPU. Sampai jumpa di video selanjutnya.